Intro Covid-19 menjadi pengingat bahwa kesehatan merupakan salah satu hal yang utama tanpa kesehatan, seluruh permasalahan termasuk ekonomi menjadi terganggu Oleh karena itu, sektor kesehatan perlu melakukan transformasi salah satunya terkait kompetensi sumber daya manusia Berdasarkan hasil survei dan hasil pendataan, ada tiga permasalahan kesehatan yang saat ini dihadapi yaitu jumlah yang belum mencukupi, distribusi yang tidak merata, dan kualitas tenaga kesehatan yang masih di bawah standar yang diharapkan Untuk itu, guna meningkatkan mutu para tenaga kesehatan, maka penting untuk dilakukan pelatihan-pelatihan kesehatan Dengan adanya akreditasi A, RSUPM Jamil Padang dapat melenggarakan pelatihan untuk tenaga kesehatan di Sumatera Barat dan beberapa wilayah lainnya Meski begitu, sebagai pengampu wilayah sumber, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu RSUPM Jamil tentu mempunyai tantangan besar dalam meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan terutama dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang terakreditasi Sementara itu, Wakil Gubernur Sumber, Audi Joy Naldi, mengapresiasi akreditasi A yang didapatkan RSUPM Jamil tersebut Ia berharap dengan telat reakreditasinya RSUPM Jamil sebagai institusi penyelenggara pelatihan kesehatan dapat menghasilkan keluaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai harapan Pandemi COVID-19 menjadi pelajaran sekaligus mengingatkan agar kita mempersiapkan tenaga kesehatan sehingga kita harus siap dengan strategic plan untuk nakes di sumber bukan hanya dari segi kuantitas, tapi juga kualitas utama itu semuanya secara menyeluruh ya jadi bukan hanya saranannya, tetapi juga semua proses yang harus dilakukan SOP-nya, dokumennya, dan Alhamdulillah M. Jamil setelah berproses 9 bulan kami melakukan penilaian dan pembimbingan ternyata M. Jamil sudah bisa menyelesaikan semua persaratan-persaratan dan siap untuk mendapatkan akreditasi A sebenarnya mungkin akreditasi A ini sesuatu yang sangat membanggakan tetapi juga di sisi lain ada beban yang berat buat M. Jamil karena ketika kita diakreditasi yang paling tinggi maka kita harus comply setiap tahun karena akan terus di-assess ya setiap tahun supaya akreditasinya tidak turun saya yakin M. Jamil bisa dan itu penting buat M. Jamil karena di sumber hanya baru M. Jamil ya yang bisa mencapatkan akreditasi A Direktur utama RSUPM Jamil Yusirwan menambahkan pihaknya memiliki kesanggupan untuk mendidik para tenaga kesehatan nantinya akan dibuatkan paket-paket pelatihan sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang dibutuhkan untuk pelatihan tingkat kasar keperawatan hingga spesialis Pertama itu unlimited ya dengan A itu mulai dari tingkat dasar keperawatan sampai ke tingkat fellowship fellowship itu spesialis loh ya itu dibolehkan kita melakukan pendidikan tinggal teman-teman yang ada di Jamil sebagai staff pengajar dan ini harus ya tetap mengupayakan upgrade ilmu pendidikan berkelanjutan agar mutu output dari apa yang kita berikan itu itu bisa menjadi penilaian tersendiri oleh Direktur Ajendal NAKES nanti karena itu akan di-SNI terus oleh Bu Dirjen berserta setiap tahunnya itu bisa turunkan loh kita kalau tidak terpenuhi apa-apa target tadi jadi kata ibu benar tadi ada berkah besar tapi di belakangnya beban besar buat kita kalau kita mau tidak jalankan amanah dari Padang, Sumatera Barat Budi Sunandar, Ainews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!